PEMBICARA 1 Abah nanam lagi pohon pisang Manggala hitam Satu pohon Tiap malam Tiap malam Suka ada aja Sosok perempuan Jumat juga Kalau sore nongkrong dulu sebelum tidur Sebelum tidur Di sini Di makam di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dari sini saya dapat informasi juga bahwa kakek ini pada waktu mudanya pernah bekerja sebagai pengayuh beca ya dimana pada waktu itu pengayuh beca sampai larut malam dan ketika pulang pas tengah malam tersebut di perjalanan kakek ini pernah ada seorang penumpang seorang wanita cantik yang datang dari arah yang gelap gulita ya abah juga penasaran ini sosok siapa dan pada waktu itu koron katanya ikut ke becahnya dan di tengah perjalanan ternyata sisos wanita cantik tersebut menghilang begitu saja wow luar biasa ya dan untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke saung yang berada di samping kuburan ini teman ini semuanya cukup sepi ya jalan menuju ke saung luar biasa teman ini oke saya sudah ada di sekitaran makam lagi nih disana dan untuk saungnya dari sini sudah kelihatan teman ini kelihatan dari sini ya untuk saungnya dan kita menyusuri jalan ini jalan menuju ke area pemakaman assalamualaikum ya ahli kubur oke kita sudah memasuki area pemakaman jadi kiri dan kanan itu ada banyak makam ya sampai sana tuh cuman terhalang sama ini juga ya pepohonan jadi gak terlihat lebih jelasnya oke oke saya doakan semoga yang meninggal dunia disini selalu dirikan nikmat kubur amin ya robbal alamin oke kita lanjut teman teman kita akan ngobrol bersama kakek yang sudah puluhan tahun tinggal di area pemakaman ini luar biasa ya kakek ini sungguh pemberani sungguh pemberani bahkan tiga hari kebelakang itu disini ada dua makam baru nah termasuk yang ini ini sekitar tiga harian informasinya dan di dekat saungnya juga ada satu makam dan koron katanya makam yang paling dekat dengan saungnya itu yang ada di depan itu pernah mendatangi saungnya saung yang ditinggali kakek ini ya sampai mengetok-metok informasinya wah untuk lebih jelasnya kita langsung ngobrol aja nanti disana oke kita langsung silaturahmi aja wah si abahnya ternyata lagi op sih lagi bersih-bersih makam nih kita langsung samprin aja ya assalamualaikum assalamualaikum mbah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kumaha mbah kabar nak alhamdulillah sehat sehat alhamdulillah lagi apa mbah aktivitas hari ini ini lagi bersih-bersih makam ya daun-daunan yang yang pada mbah berjatuhan gitu gitu ya dibersihin lanjut-lanjut nanti kita ngobrol ya pak ya ya silahkan oke alhamdulillah saya berada di saunya abah oyo ya dan alhamdulillah abahnya sehat ya pak ya alhamdulillah setelah sekian lama tidak silaturahmi tidak berkunjung ke abah oyo dan hari ini ada kesempatan untuk bisa ketemu lagi oke abah kebetulan nih saya dapat informasi lagi ya katanya abah punya kisah ya abah ya ya punya pengalaman waktu mengayuh beca ya pak ya oh iya iya katanya abah ada seorang penumpang wanita cantik iya yang ternyata ketika berada di jembatan iya yang konon katanya angker itu menghilang iya nah itu ceritanya gimana pak ya begini dulu abah tuh pernah jadi penarik beca iya waktu itu abah tuh dari pagi sampai sore belum dapat uang jadi terpaksa abah tuh ngebeca sampai malam sampai malam iya sampai malam setelah abah dapat uang ya udah malam gitu sekitar jam sembilan gitu sembilan malam abah tuh pulang pas malam jumat gitu nah waktu di tengah perjalanan ya dekat itu tuh apa namanya kampung babakan anyar gitu lewat kampung itu ada seorang perempuan yang yang menghadang abah gitu kalau itu kata abah tuh ada perempuan mau kemana dia itu ngomong sama abah tuh mang boleh saya numpang gitu oh silahkan kata abah mau kemana teh mau pulang ya silahkan lantas dia tuh duduk di beca abah terus abah dikayuh gitu nah setelah sampai jembatan jembatan monjot nah itu kan jembatan lumayan angker juga banyak kejadian itu abah tuh turun karena di jembatan itu itu apa namanya nanjak nanjak oh jadi jembatannya belum yang kayak sekarang belum masih nanjak itu jadi terpaksa abah turun abah dorong setelah abah dorong oh kata abah kenapa jadi enteng gitu tadi kan agak berat kata abah tuh setelah abah lihat udah gak ada perempuannya tuh udah agak ada pas di jembatan pisang gitu enggak kelihatan turunnya enggak lagi enggak kelihatan turunnya tau-tau udah gak ada terus dia kata abah mungkin ini mah bukan orang kata abah biarlah gak apa-apa gitu itu alhamdulillah pagi besoknya lagi abah berangkat ngebeca rizki itu alhamdulillah gitu gampang alhamdulillah gitu saya dapat rizki banyak lumayan gitu jadi dapat penumpang setelah abah pernah narik itu tuh makhluk yang gitu jadi itu mungkin ada barokah buat abah besoknya ya dimudahkan rizki alhamdulillah mungkin itu mungkin secara kebetulan tahu gimana lah yang kenyataannya begitu jadi biasanya abah gak pernah dapat duit setelah narik makhluk gitu paginya berangkat lagi ngebeca lagi dapat duit rizki ya lumayan gitu rizkinya kebetulan pak ada mitos juga ya biasanya kalau orang lagi usaha itu kalau ditemani sosok gaib atau ketemu sosok gaib biasanya gampang rizki itu itu kenyataan sebab yang pernah abah alamin memang gitu alhamdulillah rizki itu jadi gampang setelah ketemu sosok gaib nah kebetulan di jembatan itu emang dulunya angker angker banget dulunya angker banget banyak kejadian banyak kejadian banyak penampakan banyak penampakan kadang-kadang ada yang suka duduk-duduk dekat di pegangan jembatan tapi cuma sebentar hilang hilang lagi dulu gitu dulu sosok apa itu ya kadang-kadang perempuan kadang-kadang laki-laki kadang-kadang anak-anak gitu tapi tiap malam gitu tiap malam kalau siang mah gak ada gitu karena di itu pernah di jembatan itu banyak kejadian banyak yang celaka meninggal banyak banyak disitu oke bah lanjut ke kisah abah informasinya abah nih di depan ini kan punya kisah nanam ini ya dulunya ini abah ditanemin pohon pisang terus abah nanam lagi pohon pisang manggala hitam satu pohon satu pohon tiap malam tiap malam suka ada aja itu sosok perempuan gitu yang cekikikan yang ketawa-ketawa yang nangis-nangis aduh jadi abah lama-lama jadi risih juga abah mau tidur berisik cekikikannya kerempuan lumayan agak keras juga gitu lansabah lihat gak ada apa-apa tapi suara ada gitu kalau wujud bang gak ada enggak ada iya tapi sewaktu-waktu itu apa suka ada penampakan seorang perempuan gitu perempuan jadi abah itu lama-lama gimana yaudah abah tebang aja jangan 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 nanam pohon pisang abah jadi gak bisa tidur gitu jadi abah tanemin yang lain alhamdulillah sekarang pernah itu bukan pernah lagi jadi hampir tengah malam iya iya jadi benar-benar kalau di di kebun pohon pisang itu pasti ada apa itu setan perempuan itu setan perempuan semudah kuntilanak kuntilanak mungkin kepenakannya disitu sekesenangannya di pohon pisang iya iya tapi kalau pohon-pohon yang lain enggak jarang gitu cuma sekali-kali ini mah tiap malam tiap malam kalau udah jam 11 kesana cekikikan abah itu sampai aduh gimana nih keluar dilihat kadang ada penampakan gitu kayak perempuan abah tegurin hei jangan berisik gitu baru dia tuh enggak ada gitu si suara itu suaranya tuh tapi nanti besoknya lagi ada lagi itu setiap malam beti ya jadi dia itu enggak jerak-jerak gitu ya udah aja tebang aja pohon pisangnya alhamdulillah kan sekarang enggak ada enggak ada enggak pernah ada suara cekikian hilang enggak ada penampakan enggak setelah pohon pisangnya ditebang setelah pohon pisang abah tebang semua jadi mitosnya di setiap pohon pisang itu pasti ada pasti ada pasti ada iya udah yakin pasti ada jadi sukanya mereka itu sesuatu gaib seperti kunti-kunti di pohon-pohon pisang jadi ada benarnya juga ya mitos mitos kunti di pohon pisang ada benarnya juga ya iya memang betul gitu kalau di kebun pohon pisang itu pasti ada setan perempuannya gitu tapi perempuan enggak ada laki-laki perempuan semua perempuan yang yang pernah abal-lahlia cuma perempuan jarang-jarang ada laki-laki yang belum pernah lihat nah abah abah kan disini sendirian ya abah ya iya gak ada teman teman-teman nah kalau hari apa saja abah nih makam ini rame gitu maksudnya ada yang jarok ada yang neyok makamnya biasanya hari apa abah yang rame di sini tiap-tiap hari jumat itu udah rutin tiap hari jumat pasti banyak yang kesini yang jarok yang jarok yang ngembang-ngembang sama keluarganya gitu tiap hari jumat kalau hari-hari biasa jarang cuma tadi ada tadi kalau malam jumat ada enggak enggak ada malam jumat enggak ada yang jarok paling siang pagi sampai sore sampai jam 5 suka ada 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 kadang-kadang malam jumatnya hari kamis sore lagi suka ada yang diarok sini tuh terutama jumat hari jumatnya gitu gitu nah abah kalau malam jumat abah suka nongkrong di luar enggak abah suka abah pokoknya malam biasa malam jumat lain malam jumat juga abah kalau sore nongkrong dulu sebelum tidur kadang disini kadang disana di makam disana kalau cuacanya bagus istilahnya terang terus padang bulan gitu terang bulan suka nongkrong disitu abah sampai jam 9 jam 10 sebelum abah tidur gitu kadang-kadang disini sambil ngopi sendirian sambil lihat-lihat pemandangan apalagi kalau terang bulan rasanya tuh enak sekali jalanan abah terima kasih banget ya sama-sama berbagi kisah abah berbagi pengalaman dan semoga abah selalu diberikan kesehatan ya abah dan selalu dijauhkan dari segala bahaya abah ada sedikit dari yang nonton abah abah terima alhamdulillah jejak Allah heron kusiron mudah-mudahan didekatkan dibanyakan rikinya amin amin jadi sehatkan badannya sama Allah subhanahu wa ta'ala rikinya berlipatkan amin terima terima kasih terima kasih saya pamit bah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman sebelum pulang saya mau cek dulu nih area pemakamannya kebetulan ini ada makam baru informasinya ini baru beberapa hari saja dan misalnya tadi ada yang baru juga ya dari bunga-bunganya masih seger nah ini saunya yang dekat dengan area makam area kuburan oke saya cukup sampai disini saja kunjungan ke abah terima kasih sudah menonton video ini semoga selalu dalam keadaan terbaik kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati